Terima kasih. Materi ini akan terbagi, pada hari ini akan terbagi atas empat bagian, yaitu yang pertama tentang read picture, tentang read picture, kemudian yang kedua adalah tentang definisi dari masalah atau problem definition, kemudian yang ketiga tentang pemodelan sistem, jadi ini bagian dari yang kita lihat pada hari ini, yaitu pemodelan sistem, kemudian yang keempat yaitu yang terkait dengan influence diagram, jadi ini adalah influence diagram. Nah, jadi kita akan belajar sampai dengan melakukan atau membuat influence diagram pada materi hari ini. Kita lanjutkan. Yaitu pada bagian yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana membuat read picture, read picture diagram, jadi diagram berupa gambar yang kaya akan informasi. Jadi kalau kita perpanjang atau kita buat penjelasannya adalah read picture itu adalah berupa diagram yang berisi gambar-gambar, yang gambar-gambar tersebut kaya akan informasi. Kalau kita lihat materi yang bagian satu ini, pertama adalah kita akan belajar tentang apa itu persoalan atau bagaimana atau bagaimana merumuskan persoalan, kemudian tentu tentang persoalan itu sendiri apa. Jadi kita akan belajar tentang... Jadi kita akan belajar tentang problem situation, yaitu bagaimana sebuah masalah dirumuskan. Jadi problem situation ini atau perumusan tentang masalah ini, kita berarti... Ya, kita berarti mempelajari tentang bagaimana kita merumuskan masalah, kemudian bagaimana masalah itu dirumuskan, terlihat pada diagram ini ada banyak hal yang mempengaruhi sebuah masalah dirumuskan, bisa berupa sumber daya, relasi yang terkait, kemudian ada cara pandang dunia, yang sudah kita pelajari sebelumnya, tentang tujuan-tujuan, kemudian proses yang terjadi, struktur yang didalamnya, ada masalah, konflik-konflik, ketidakpastian, kemudian ada aksi-reaksi, dan ada kendali. Dan semuanya kemudian menghasilkan sebuah situasi persoalan. Nah, situasi persoalan itu nanti akan menghasilkan suatu konsekuensi atau suatu yang terkait dengan akibat dari masalah ini dijalankan. Nah, sangat banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan ketika melihat situasi dari masalah, tapi ada hal juga yang kita harus pegang atau harus kita punyai pada waktu kita merumuskan masalah, yaitu ada enam elemen yang kita harus punyai atau kita harus rumuskan pada waktu kita membuat atau merumuskan satu masalah. Jadi, ada enam elemen. Yang pertama adalah berupa keputusan, pengambil keputusan. Jadi, harus ada yang mengambil keputusan. Yang kedua adalah tujuan dari pengambil keputusan. Jadi, kalau seseorang punya persoalan atau mempunyai titik pandang, maka dia pasti akan membuat atau mengambil atau mempunyai titik pandang. Kalau dia punya titik pandang, berarti dia punya tujuan tertentu. Jadi, kalau orang nggak punya titik pandang tertentu, ya artinya dia juga nggak punya tujuan tertentu. Kemudian, pengambilan keputusan atau tujuan tersebut nanti akan mempunyai ukuran-ukuran atau mempunyai kriteria untuk bagaimana keputusan itu dilakukan, diambil. Dan kemudian, nanti ada cara mengukurnya. Cara mengukurnya. Jadi, yang ketiga itu kriterianya. Yang keempat itu nanti adalah bagaimana cara mengukurnya. Nah, yang kelima, nanti ada proses kendali di sana. Proses kendali ini yang disebut dengan alternative course of action. Jadi, semacam keputusan yang kita lakukan untuk, misalkan, untuk membuat sistemnya lebih baik atau sistemnya lebih efisien, dan seterusnya. Jadi, ada semacam kendali yang kita lakukan. Yang keenam adalah persoalan itu punya lingkungan konteksnya di mana. Berarti batas yang kita, batas dari persoalan kita apa saja. Nah, itu nanti disebut dengan konteks. Konteks dari batu persoalan. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan ini, bisa disebutkan atau dinyatakan. Yang pertama ini dulu yang harus kita punya, yaitu decision maker ini. Jadi, cara pandang siapa sih? Atau siapa sih yang akan mengambil keputusan? Itu penting dulu. Jadi, misalkan kalau di penggergajian, ya. Penggergajian, kemarin kita sedikit menjelaskan tentang narrow sama wider interest. Nah, di sistem penggergajian atau pabrik penggergajian kayu, nah, itu terlihat bahwa ada pengambil keputusan seperti pemilik, gitu ya. Ada juga pengambil keputusannya, yaitu manajer operasi. Kalau yang pemilik, nanti dia akan mengambil keputusan untuk bagaimana mendapatkan profit. Sedangkan kalau untuk manajer operasi, dia fokusnya pada bagaimana meminimumkan biaya. Nah, tentu hal tersebut akan membuat pernyataan masalahnya nanti akan menjadi berbeda antara kedua orang tersebut. Jadi, sangat-sangat berkaitan dengan siapa yang nanti akan mengambil keputusan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan suatu cara. Jadi, ada beberapa cara untuk merumuskan suatu persoalan. Pada kuliah ini kita akan memperkenalkan tiga cara. Tapi, yang kita pakai atau yang kita gunakan nanti adalah satu cara. Yang lainnya itu semacam pendukung atau juga yang satunya lagi berupa kewawasan saja. Nah, tiga caranya itu nanti adalah, saya akan perlihatkan dulu tiga caranya. Yang pertama adalah mind map. Ini namanya ya, mind map. Mind map ini yaitu suatu bentuk seperti brainstorming gitu lah ya. Jadi, persoalan kita, kita petakan dan kita perlihatkan apa adanya gitu ya. Kita nyatakan semua gitu dalam bentuk diagram, dalam bentuk tulisan. Kemudian ada panah-panah yang atau ada garis yang menghubungkan satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain. Nah, kemudian saya coba perlihatkan apa yang nantinya, apa tiga hal itu. Yang kedua adalah rich picture namanya ya. Rich picture itu, dia seperti mind map, cuma digambarkan. Jadi, mind map yang dibuat gambar atau kartun. Nah, ini namanya rich picture. Dan yang ketiga, nanti ada namanya, saya lanjutkan namanya cognitive mapping. Cognitive mapping. Cognitive mapping ini tidak kita, tidak kita dalami lebih lanjut, hanya sebagai pengayaan. Jadi, yang kita pakai cuma dua, yaitu yang pertama tadi namanya mind map, yang kedua adalah rich picture. Nah, mind map ini, ini pendukung untuk rich picture. Jadi, kalau mind map-nya sudah ada, maka nanti akan bisa digambarkan menjadi rich picture. Menjadi rich picture. Jadi, rich picture ini akan didukung oleh mind maps. Nah, apa itu mind maps? Apa itu mind maps? Ya, kita lihat di slide ini. Di sini dinyatakan mind maps itu adalah segala hal. Segala hal. Jadi, apapun yang terpikir, gitu ya, itu dituliskan atau dinyatakan dalam bentuk gambar. Atau dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk teks. Kemudian, teks itu ditaruh di kertas, teks-teks itu atau kata-kata tersebut nanti dibuatkan kaitan satu sama lain. Mereka akan terkait satu sama lain. Terkaitnya, apakah terkait sebab-bakibat atau yang relasi-relasi yang belum jelas, tapi yang penting dia mereka terkait. Jadi, mind maps itu adalah segala hal. Apakah itu fenomena, isu, atau masalah, gitu ya. Bisa berupa benda-benda, bisa berupa konsep, bisa berupa fakta, gitu ya. Dan mereka dihubungkan oleh kemungkinan adanya saling kaitan satu sama lain. Nah, ini kalau kita lihat contoh, yaitu situasi masalah dengan menggunakan mind maps, tentang seseorang yang ingin pergi, apa ini, kayaknya pergi bekerja ya, ingin pergi bekerja, tapi kemudian dia bingung dengan apa moda transportasi yang akan digunakannya. Jadi, apa moda transportasi yang digunakannya. Jadi, dia mau pakai apa, gitu ya. Mau pakai kendaraan, mau pakai moda transportasi apa. Nah, ada beberapa pilihan, dia. Dia bisa naik motor, naik sepeda, bisa pakai bis, gitu ya. Bisa pakai kendaraan, pakai mobil pribadi. Kalau pakai sepeda, pakai sepeda pancal ya, sepeda berarti ya. Ya, mungkin bahaya, tapi sehat. Dan kemudian ramah lingkungan, gitu ya. Dan itu berkaitan dengan masalah waktu, gitu ya. Apakah waktunya cepat atau lambat, gitu ya. Atau butuh berapa meeting segera atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau pakai moda transportasi itu pertimbangannya juga karena cuaca, gitu ya. Cuaca kalau hujan ya tentu tidak pakai sepeda. Mungkin pakai bis atau kendaraan pribadi. Tapi kalau cuacanya bagus, itu ya mungkin lebih enak pakai sepeda dibandingkan dengan bis atau kendaraan pribadi. Nah, kalau pakai bis, itu waktunya cukup lama. Mungkin nunggu antri, kemudian giliran bisnya lama. Kalau pakai kendaraan, ya tidak ramah lingkungan karena ada banyak polusi. Dan kemudian, akibatnya juga tidak banyak bergerak, gitu ya. Tapi lebih cepat dan lebih aman. Nah, juga nanti pertimbangan biaya. Nah, kelihatan bahwa semua hal ini ditaruh begitu saja, gitu ya. Jadi, dibuat secara bebas. Dan mereka dikaitkan dengan apakah garis datar. Garis datar itu seperti tidak ada hubungan sebab akibat, cuma penjelasan. Sedangkan tanda panah mengatakan kalau hujan nanti akan mengikibatkan ada pilihan untuk moda transportasi. Nah, kalau dia tanda panah lain misalnya, kalau dia pakai sepeda, maka akan, maka. Jadi, ada perkataan jika maka, ya. Jadi, kalau yang ada tanda panah itu ada hubungan sebab akibat. Jadi, mind maps ini dapat dikatakan meletakkan ide-ide secara bebas yang terkait dengan masalah. Kemudian dibuat semacam peta. Petanya berisi kaitan relasi, bisa tidak berrelasi. Ini seperti ini, kalau pertimbangan biaya gimana, gitu ya. Nah, itu kan kelihatannya terpisah. Juga terpisah sendiri. Atau ternyata walaupun dia bisa memilih yang terhabis, pindaraan sama sepeda, maka tapi dia butuh untuk olahraga. Nah, olahraganya inginnya yang enjoy. Ya, artinya ini kan persoalan yang terpisah lagi, gitu ya. Dan itu dibuatkan saja di dalam mind maps. Jadi, mind maps ini bentuk bebas dari ide-ide yang dituangkan, kemudian dibuatkan bentuk peta, menjadi peta. Petanya itu ya garis-garis sama tanda panahnya ini. Nah, mind maps ini sangat mudah untuk digunakan untuk menangkap atau mengkonsolidasikan ide-ide atau pemikiran dari beberapa orang. Jadi, kayak brainstorming gitu ya. Brainstorming. Tapi, sudah dalam bentuk ada relasi peta. Nah, kalau yang berikutnya adalah rich picture. Jadi, kita lihat yang rich picture. Bentuknya gambar sekarang ya. Jadi, dia berupa gambar. Gambarnya itu yang menarik, yang mewakili ide-ide yang ada atau masalah yang ada. Kemudian dibuatkan dalam bentuk gambar yang bebas. Jadi, gambar yang bebas. Apa saja yang nantinya bisa terwakili oleh gambar, dapat dituliskan dalam bentuk rich picture. Jadi, kelihatan dari persoalan yang tadi ada, mulai dari orang yang pengambil keputusan, pekerja ini bingung mau akan memilih kendaraan yang mana gitu ya. Jadi, dia bingung mau memilih kendaraan. Moda transportasi apa. Bisa pakai sepeda gitu ya. Sepeda ini bicycle. Kemudian bisa pakai bis. Ini adalah bicycle. Kemudian kalau yang kanan atas ini adalah pakai bis. Kemudian yang ke-3 nanti bisa pakai kendaraan pribadi. Nah, ini ditulis atau digambarkan secara bebas. Secara bebas. Nah, Anda mungkin bisa bertanya loh, kalau gambar ini kan kita kesulitan gambar gitu ya. Gambar, kemudian tidak bisa menggambar gitu. Kalau ditulis di kertas, kemudian dibuat gambar gini, kalau salah kan jadi sulit ya. Nah, saya sarankan Anda pakai ikon-ikon atau ambil gambar-gambar yang ada di internet gitu ya untuk membuat bentuk-bentuk ikon seperti ini. Nah, banyak akan ikon-ikon gini yang sudah ada di internet ya. Kalau Anda pakai mesin pencarian Google tentang ikon gitu ya. Itu banyak ikon-ikon ini. Gambar orang juga ada. Gambar waktu, kota, dan seterusnya. Jadi, ini gambar yang disebut dengan atau diagram yang disebut dengan rich picture. Nah, rich picture ini pada intinya adalah gambar yang, gambar atau implementasi dari diagram, apa, dari mind maps tadi, tapi dalam bentuk gambar. Jadi, konsepnya sama seperti mind maps, yaitu semua fakta, data, hal yang terpikirkan tentang sistem itu ditulis atau digambarkan. Kalau rich picture sekarang berarti digambarkan. Kalau mind maps tadi hanya dituliskan berupa narasi teks itu ya. Nah, di rich picture ini terlihat semua relasi-relasi itu tidak harus terstruktur ya. Yang penting situasi masalahnya digambarkan dalam bentuk gambar dan semua infonya terdapat di gambar ini. Nah, apa info-infonya dari persoalan tadi yang berupa orang ingin untuk pekerja yang ingin menggunakan modal transportasi. Nah, kelihatan di sini ada yang pakai bicycle gitu kan. Ya, ini kan bicycle ya. Bicycle, ada yang pakai bis. Ada yang pakai kendaraan pribadi. Kalau bicycle, tidak ada kendala dengan waktu. Kemudian tapi tidak aman gitu kan. Tidak safe. Kemudian ramah lingkungan gitu ya. Ramah lingkungan. Kota jadi nyaman gitu kan. Tapi kalau hujan jadi masalah gitu kan. Dan juga pinginnya dia pergi ke gym atau sehat gitu ya. Nah, bisa tergantikan dengan pakai bicycle ini. Dia jadi tetap sehat gitu. Kalau dia pakai kendaraan pribadi akan jadi polusi. Kemudian biayanya banyak, mahal, dan sesuatu itu tidak sehat gitu ya. Karena jarang berolahraga. Tapi waktunya lebih cepat gitu. Nah, itu kan berarti tidak terstruktur ya gambarnya. Yang penting ide-ide dari persoalannya dituliskan dalam bentuk gambar. Nah, itulah yang kita sebut sebagai rich picture. Kemudian kita lihat berikutnya. Karena saking bebasnya mau membuat rich picture itu, bisa jadi bingung rich picture itu apa saja sih isinya gitu. Nah, ini isi dari rich picture ya. Jadi, bisa elemen dari struktur. Jadi, harus ada elemen dari struktur ya. Atau harus terlihat benda-bendanya atau bentuk fisik atau yang terkait dengan komponen lah ya. Jadi, ini yang harus ada. Jadi, kalau nggak ada komponen, nggak ada bendanya, ya gimana? Membuat sistem kan? Atau menggambarkan sistem. Jadi, harus ada elemen dari struktur atau komponennya. Kemudian, masing-masing komponen itu nanti harus ada prosesnya. Prosesnya bisa berupa kalau di pengambilan keputusan tadi, yaitu prosesnya ya terkait dengan moda yang digunakan, moda yang digunakan, dan di moda yang digunakan itu ada konsekuensinya. Nah, itu semacam proses ya. Jadi, pergi ke kantor, naik sepeda, berarti atau naik bis, atau naik kendaraan pribadi. Nah, itu kan proses yang dilewati ya. Nah, kemudian relasi. Relasi itu mengkaitkan satu sama lain. Jadi, relasi antar komponen, atau bisa juga relasi antar proses yang ada. Jadi, kayak gambar gambar tadi, reswitchernya, kalau kita lihat di reswitcher apa saja yang ada tadi, ingat-ingat ya, ada tiga ya, yang harus ada elemen struktur, elemen struktur, kemudian ada elemen proses, dan ada relationship. Nah, kita lihat yang sebelumnya, ini, berarti komponennya, kalau di sini banyak ya, untuk komponen. Misalkan, ya, pengambil putusan sendiri adalah komponen. Ini, sepeda komponen, bis komponen, kemudian, mobil pribadi komponen. gitu. Nah, yang dimaksud dengan proses, ya, proses itu di sini, pengambilan keputusan, pengambilan keputusan di, pada waktu dia melihat, atau pada waktu dia menyatakan ke kantor naik sepeda, sepeda pancal ini, atau bicycle ini. Nah, di dalam ini adalah sebuah proses. kemudian proses yang lain adalah pengambilan keputusan untuk naik bis. Dan proses yang lain adalah pengambilan keputusan untuk naik tentara pribadi. Nah, yang relasi apa? Tadi kan ada, Pak, struktur, proses, sama relasi. Nah, yang relasi ini, ini menyatakan satu relasi ini. jadi, tanda panah-tanda panah ini menyatakan relasi. Relasi dari tujuan untuk pergi ke kantor dengan moda yang digunakan. Itu relasinya. Ini tanda-tanda panah. Nah, jadi, kita bisa melihat bahwa dalam mind maps dan read picture nanti ketiga hal ini harus dilakukan. Harus ada, bukan dilakukan. Tiga elemen ini harus ada. Yaitu elemen yang terkait dengan dengan moda transportasi, elemen yang terkait dengan struktur, elemen yang terkait dengan struktur, elemen yang terkait dengan proses, dan elemen yang terkait dengan relationship. Saya tidak menyarankan juga Anda menggambar. Anda bisa, sekali lagi, saya tidak menyarankan juga Anda menggambar. Anda bisa menggunakan menggunakan ikon-ikon yang ada di komputer. Ikon-ikon yang ada di komputer. Banyak sekali ikon-ikon itu sudah ada di komputer. Saya perlihatkan di buku yang ada, yaitu pemilihan ikon-ikon itu yang seperti ini. Jadi, banyak yang bisa dipilih, dan kemudian apakah adanya ini bisa tidak dibuat, tapi bisa juga gunakan gunakan apa yang sudah ada di internet. Nanti pada Google Anda bisa klik ikon gitu ya. Icon nanti akan muncul atau akan Anda dapat nanti gambar-gambar kartun seperti ini. kita lanjutkan bahwa ya, jadi, tiga hal ini harus ada pada waktu membuat risk picture. Nah risk picture ini berguna untuk banyak hal karena risk picture itu bentuknya itu kan tadi tidak harus melulu yang ditulis itu yang nanti akan dibahas. Bisa juga yang penting itu untuk membuat situasi dulu atau untuk memperlihatkan situasi masalahnya. Jadi tidak harus apa yang akan dibahas nanti itu pada waktu risk picture langsung dihapus. Bisa jadi itu perlu ditulis untuk melihat situasinya atau persoalannya. Nah kita lihat nanti beberapa keuntungan atau kegunaan dari penggunaan risk picture dan main match. ini terlihat ada bahwa dengan menggunakan risk picture dan main match nanti kita mudah mengkomunikasikan persoalan yang kompleks dan persoalan yang banyak masalahnya, problematis. Nah yang kedua yang bisa menjadi keunggulan atau kegunaan menggunakan risk picture dan main match adalah interkoneksi, relasi, dan konsekuensi langsung atau tidak langsung itu lebih mudah digambarkan dalam bentuk main match dan risk picture. terima kasih telah menonton! kemudian kita yang ketiga, keuntungan atau kegunaan yang ketiga dari risk picture dan main match adalah akan membantu dalam memilih batas yang sesuai, batas yang batas yang cocok untuk sistem yang kita punya. Jadi akan kelihatan nanti, oh kayaknya ini enggak perlu kita bahas lebih lanjut, oh kayaknya ini sangat terkait dengan apa yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi akan membantu sekali dalam memfokuskan atau membuat skup dari masalahnya seperti apa. Nah jadi penulisan risk picture ini harus dijalani dulu gitu ya untuk bisa merumuskan persoalan menjadi lebih jelas dan mempunyai batas-batas yang jelas juga. Nah itu salah satu kegunaan dari, atau tiga kegunaan dari risk picture dan main match. Yang pertama saya ulangi, yaitu kita dengan menggunakan risk picture dan main match membuat kita mudah mengkomunikasikan persoalan yang kompleks dan situasi yang problematis, banyak masalah. Yang kedua, penggunaan dan kekuatan dari risk picture dan main match adalah kita dengan mudah membuat interkoneksi, relasi, dan konsekuensi langsung dan tidak langsung yang terjadi dalam komponen-komponen yang ada. Nah yang ketiga, yaitu membuat kita menjadi mudah untuk menentukan batas-batas. Nah itu kegunaan dan keunggulan dari penggunaan dari risk picture dan main match. Yang kognitif mapping, seperti yang saya bilang tadi, itu tidak kita perdalam lebih lanjut. Kita jadikan ini sebagai wawasan saja ya. Yaitu kognitif mapping itu hampir sama sama main match, tapi lebih ke adanya asumsi-asumsi atau adanya semacam apa ya, berbentuk penjelasan gitu ya, penjelasan dari satu hal ke hal yang lain. Dia berbentuk mind maps juga, tapi isinya tidak hanya sekedar satu kata atau dua kata, tapi bisa berupa penjelasan ya, jadi semacam kalimat. Nah kayak gini, kita melihat ada kalimat pertama gitu, kalimat pertama yang kemudian berkonsekuensi pada kalimat yang kedua. Dan pakai tanda panah. Nah jadi artinya untuk kognitif mapping ini lebih formal gitu ya, dibandingkan dengan mind maps dan risk picture. Kita sekarang akan masuk pada bagian yang Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu problem definition. Problem definition artinya dari situasi masalah yang kita sudah pahami itu, Kita harus mendefinisikan, harus men-statementkan, harus ada statement tentang masalah kita. Kalau tadi kan hanya menggambarkan, oh ini loh, saya akan melihat sistem apa, akan melihat persoalan apa, nah ini penjelasannya. Kemudian dijelaskan menggunakan risk picture. Tapi langkah berikutnya adalah harus mendefinisikan, harus merumuskan, harus menuliskan tentang masalah tadi. Seperti misalkan tadi ada gambar pekerja yang sedang kebingungan untuk menentukan moda transportasi apa untuk pergi ke kantor. Nah berarti nanti Anda harus mendefinisikan, masalahnya adalah apa gitu ya, yaitu menentukan moda transportasi untuk pergi ke kantor, kemudian yang pengambil keputusannya siapa, yaitu pekerja yang ingin pergi ke kantor. Itu berarti namanya kita diminta untuk membuat problem definition. Kita akan melihat bagaimana pentingnya merumuskan masalah problem definition itu. Jadi kalau kita mempunyai batas yang jelas, kemudian problem definition yang jelas, itu akan menguntungkan atau memudahkan kita dalam menganalisa sistemnya. Nah ini adalah bagaimana problem definition dan boundary selection itu nanti akan dibutuhkan atau diperlukan dalam membahas sistem. Jadi keuntungan pertama dengan problem definition dan boundary selection adalah hal yang terkait dengan ini, problem definition dan boundary selection adalah jadi dengan melakukan problem definition, itu sebenarnya kita sedang melakukan langkah atau suatu langkah kritis ya. Jadi dengan membuat problem definition itu berarti kita membuat evaluasi kritis sebenarnya ya tentang aspek dari situasi masalah yang harusnya dimasukkan dan yang aspek yang dapat diabaikan. Jadi ketika kita membuat problem definition itu dari problem situation, kita akan berada pada situasi di mana kita harus memutuskan yang mana saja yang perlu dimasukkan dan mana saja yang bisa diabaikan. Jadi tidak semua yang ada di problem situation itu nanti akan menjadi, bisa dirumuskan menjadi problem definition. Nah problem definition dan boundary selection juga haruskan kita untuk memilih batas untuk masing-masing sistem interest yang narrow dan lingkungan yang relevannya. Jadi ada konsekuensi ini yang kita punya kalau kita melakukan problem definition. Dan yang ketiga adalah kita nanti membuat semacam perumusan yang instrutif, perumusan instrutif itu artinya yang ada langkah-langkahnya gitu ya yang bisa diikuti, yang itu terjadi karena kita melakukan proses problem definition. Jadi pada intinya problem situation nanti dirumuskan menjadi problem definition itu ada semacam proses seleksi di sana, ada semacam proses menentukan mana yang dipentingkan, mana yang tidak dipentingkan. Jadi ada faktor skala prioritas dan kebutuhan dan segala macam. Jadi problem definition itu secara tidak langsung kita melakukan banyak hal di sana. Bisa berarti menseleksi, bisa berarti mana yang lebih sesuai atau yang sesuai konteks dan seterusnya. Oke, kita masuk pada bagian yang ketiga. Kemudian saya akan break dulu selama 15 menit. Untuk supaya bisa tetap press atau segar untuk materi berikutnya, bagian yang ketiga dan bagian yang keempat. Sudah 15 menit dari sekarang berarti saya akan break 10.45, nanti akan kembali jam 11. Nah, sudah itu di jam 11 kita akan melanjutkan bagian yang ketiga dan bagian yang keempat. Sekian ya saudara sekalian, kita di waiting room masih ada yang belum diadmit. Sudah ya, sudah di amin semua ya. Ada dua, yaitu... Tadi sudah saya admit it, pandemi. Ini kayaknya masih muter-muter ya ini konten. Baik, saudara sekalian, saya mohon izin untuk break 15 menit. Dan kemudian kita akan melanjutkan jam 11. Di jam saya sekarang 10.45, berarti 15 menit lagi. Kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, pemodelan sistem, dan yang keempat nanti influence diagram. Dan sesudah itu kita akan melihat data-data untuk tim yang masuk. Dan kemudian satu atau dua, tiga orang, tiga tim nanti akan saya tanya nanti sistem yang dipilih. Oke, baik saudara sekalian, saya akan off camera sama off suara dan off camera untuk 15 menit yang akan datang. Terima kasih. 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 dan pembahasan tentang bagian ketiga dari pemodelan sistemnya kita sudah melihat tadi ya pada bagian pada bagian pertama kita sudah membahas tentang problem situation gitu ya jadi kalau kita lihat urutannya seperti ini jadi ini problem situation kemudian dari problem situation nanti akan turun akan menjadi problem definition problem definition jadi kita sudah lebih jelas dengan situasi dengan masalahnya dari problem definition nanti kita akan membuat model nanti akan membuat model model dari sistem gitu ya jadi kita akan buat model dari sistem nah dari pembuatan model sistem ini nanti akan kita lanjutkan dengan kita akan menyelesaikan jadi ada solusi gitu ya atau ada upaya untuk mendapatkan solusi nah dari materi pertemuan satu kita ini di atasnya ada deskripsi dulu ya sebenarnya deskripsi deskripsi sistem ini sudah kita lakukan nah dari deskripsi sistem nanti di jabarkan menjadi problem situation nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas deskripsi sistem nih jadi bagaimana kita mendeskripsikan sistem kemudian situasi masalahnya atau konteksnya kita pelajari hari ini nah sampai dengan juga sudah kita pelajari tadi yaitu problem definition bagaimana kita mendefinisikan masalah jadi harus ada yang titik pandang harus ada ada enam tadi ya harus ada titik pandang harus ada goal tujuannya harus ada kriteria harus ada ukuran harus ada alternatif apa tindakan dan seterusnya nah ini sudah kita bahas jadi ini sudah kita bahas nah ini sudah kita bahas di pertemuan 1-2 yang ini pertemuan hari ini sudah sampai pada tahap problem definition nah kita akan masuk pada model sistem dan struktur oke baik kita lanjutkan sekarang dengan model dari sistem jadi sistem yang ada yang kita sudah definisikan masalah yang kita sudah definisikan kita modelkan sistemnya jadi kita modelkan sistemnya nah memodelkan sistem kita lihat yaitu model sistem itu sendiri adalah representasi dari semua unsur-unsur yang penting dari sistem jadi yang namanya juga representasi berarti dia bukan sistem itu sendiri gitu ya tapi representasinya atau mewakili dari sistem nah sistem itu kalau dia mewakili berarti dia adalah upaya untuk semacam abstraksi gitu ya jadi semacam upaya konstruksi mental yang dilakukan ya jadi konstruksi terhadap apa yang apa yang ada di sistem nah jadi model ini dapat dikatakan tidak yang sistem yang sebenarnya tapi mewakili sistem ada bermacam kategori dari model ada yang ikonik jadi bagaimana cara kita mengabstraksikannya itu ada bermacam cara dan ini diantaranya yaitu ikonik, analog, dan simbolik jadi bisa berbentuk ikonik bisa berbentuk simbolik yang ikonik ini berupa objek-objek fisik gitu ya jadi nanti bisa terlihat seperti bagian-bagian penting dari fisik itu ditampilkan gitu ya cuma yang lainnya itu nanti tidak ditampilkan kalau yang kedua adalah ini dari Evan, kenapa ini? sebentar ya Evan Stefanus yang kedua adalah model analog oh ya, kita belum ini ya saya belum buka absen ya saya buka sebelumnya ya saya coba lihat apakah absen bisa ada untuk nasa kuliah ini sudah ada absennya belum? Anda sudah ada absen, belum ya? belum sepertinya belum ya, saya buka dulu ya modelan sistem KPA saya buka kelasnya jadi yang topik oke sudah saya buka silahkan untuk absen bagi yang sudah buka tadi bisa di refresh sudah saya buka dan Anda sekitar silahkan untuk absen ya, saya lanjutkan jadi ada model-model yang berupa ikonik ikonik nanti Anda coba lihat contoh dari model ikonik itu seperti apa supaya bisa membayangkan bagaimana model disebut dengan model ikonik dan contoh-contoh itu ada di buku Anda bisa baca model ikonik yaitu salah satunya model 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 mainan kayak model ini grade apa kendaraan gitu ya atau mobil model ya mobil nah kalau yang dikenal dengan die case ya kalau untuk mobil itu nah itu kan berupa ukuran bentuk mobil tapi ukurannya kecil kemudian ada model analog dan ada model nanti disebut dengan model simbolik model analog yaitu model yang sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat yang ada di sistem kemudian dibuatkan dengan bentuk lain jadi kalau membuat tubuh apa anatomi manusia gitu ya aliran darahnya maka aliran darahnya terlihat seperti aliran darah tapi bisa digantikan dengan misalnya kairan borona merah atau kecahaya gitu ya yang melewati jalur saluran pipa-tipa yang ada di model nah jadi dia analog cuma tidak sama persis gitu ya yang ketiga adalah model simbolik model simbolik ini lebih banyak di model matematika nah ini di sebelah di bagian kanan dijelaskan lebih lanjut model matematika yaitu model yang menunjukkan relasi antar antar entitas atau antar komponen dan dinyatakan dalam ekspresi matematika seperti fungsi persamaan dan pertidaksamaan ya kemudian model karena dia bukan sistem yang sebenarnya dia hanya representasi maka model itu hanya menyatakan sebagian pasti karena tidak mungkin untuk menghadirkan sistem dengan wakil gitu ya pasti ada yang tidak ter-cover dengan baik atau tidak memang tidak bisa di-cover dengan baik misalnya jadi model itu dimaklumi hanya wakil sebagian atau representasi sebagian dari apa yang ingin di kemutakan dan model kadang-kadang memuat beberapa asumsi ya jadi ada beberapa asumsi mungkin ada yang cuma berperan penting sedikit saja di dalam penyelesaian masalah nantinya tapi ada juga yang berkonsurgensi besar jadi ada faktor error ya atau yang diakini ini karena memang model ini bentuk yang tidak 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 sama dengan sistem jadi ya kesalahan pasti ada gitu ya atau ada hal yang ingin di yang harus di maafkan gitu ya semacam toleransi lah gitu ya nah tapi kenapa kita harus membuat model nah disini ada tiga alasan utama kenapa kita harus membuat model dari sebuah sistem jadi dengan 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 adanya model maaf ini bukan alasan kenapa kita tidak membuat model tapi alasan atau hal yang harus kita sadari bahwa model itu adalah hanyalah berbentuk pendekatan jadi bukan yang sebenarnya karena kalau kita menyakini atau model itu model itu hanya sebuah pendekatan berarti hal-hal satu dua tiga ini harusnya dapat dimaklumi oleh semua orang yang pertama adalah model itu punya kematasan pasti jadi tidak mungkin dia bisa mewakili seluruhnya dari sistem yang kedua adalah model nanti dengan bentuk pendekatan ini itu membutuhkan semacam iterasi ya membutuhkan semacam perubahan-perubahan yang nantinya untuk membuat dia menjadi lebih baik jadi artinya langsung selesai satu kali jalan itu hampir tidak mungkin ya dalam membuat model dari sistem karena model kita yakini adalah sebagai pendekatan nah kemudian model itu dapat dilihat di evaluasi gitu ya untuk perbaikan jadi model sebagai sebuah pendekatan itu ya membuat kita menjadi tidak terlalu seperti melakukan segala sesuatunya itu langsung instan gitu ya semuanya ada proses kalau kita memandang model itu sebagai sebuah pendekatan oke kemudian di ada mahasiswa yang bertanya di WA Evan Stefanus saya ingin bertanya terkait tugas sistem yang akan dibahas dan deskripsinya deskripsi itu apa deskripsi ya balik lagi di yang kita bahas di pertemuan satu dan dua gitu ya deskripsi itu ya menyatakan semua hal-hal yang terkait dengan sistem menceritakan apa siapa yang punya usahanya apa kemudian yang terjadi selama ini apa yang kira-kira ada masalahnya apa gitu nah itu dinyatakan atau dideskripsikan di dalam kayak latar belakang gitu jadi kalau anda punya apa sistem yang akan anda periksa atau anda buat nanti anda mempunyai latar belakang bab satu itu bab satunya itu deskripsi gitu sampai nanti dinyatakan tujuan atau apa yang ingin dibahas kayak ya anda coba lihat saja bab satu di tubuh sakir atau bab satu dari makalah itu itu isinya apa saja ya itu deskripsi pada intinya itu oke kemudian kita lanjutkan nah nah ini ini kan yang tadi saya barusan jawab juga yaitu deskripsi dari model dan sekarang tapi dinyatakan dalam itu dalam bentuk deskripsi dari sistem atau model itu memuat hal-hal seperti ini nah di deskripsi anda yang ditanyakan oleh siapa tadi yang ditanyakan oleh Evan tadi ya memuat hal-hal ini tapi dalam bentuk cerita gitu ya yaitu aktivitasnya sistemnya apa saja batas dari sistem apa saja komponen-komponen itu ya pemilik karyawan berapa orang kemudian apa saja yang dilakukan oleh karyawan-karyawan itu pemilik ngapain saja atau bagaimana gitu ya diceritakan semua hal ini itu dalam itu cerita dan itu disebut dengan deskripsi nah deskripsi atau model dari sistem itu memuat hal seperti ini jadi harus ada transformasi proses atau aktivitas kemudian ada batas dari sistem batas dari sistem itu adalah apa yang akan dibahas nanti akan jadi penting untuk dibahas dan kemudian apa yang diluar dari itu tapi tetap mempengaruhi atau yang kita sebut dengan environment atau lingkungan kemudian komponen dan subsistemnya ini apa ini ada trugs so ini mungkin ya nanti kayaknya ada yang X002 itu berarti typo ya seharusnya dicorek kemudian ada input yang tidak terkendali input yang terkendali dan kemudian juga output dari sistem baik yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan nah kita melihat yang yang pendekatan yang dilakukan tadi kan katanya ada pendekatan untuk sistem ya pendekatannya pendekatannya yaitu bisa berbentuk struktural bisa berbentuk proses nah yang banyak kita bahas di mata kuliah ini adalah pendekatan yang berbentuk proses seperti ini jadi kita tidak hanya melihat siapa yang melakukan gitu ya atau siapa saja yang ada di sistem tapi apa yang dilakukan oleh masing-masing orang itu itu juga kita lihat nah itu yang dikaitkan yang disebut dengan pendekatan berupa pendekatan proses nah pada waktu menggambarkan sistem pada waktu kita menggambarkan atau mendeskripsikan sistem lain kita melihat bahwa ada ada empat peran atau ada empat hal nanti yang kita akan lihat di setiap komponen atau atau entitas yang ada di dalam sistem ini dan ini nanti akan lebih terkait dengan mana yang akan kita pelajari berikutnya dan mana yang bukan ya jadi yang pertama adalah aspek yang dapat dikendalikan ataupun yang tidak dapat dikendalikan yang meng pengaruhi sistem tapi tidak dipengaruhi tapi tidak dipengaruhi jadi dia itu tidak dipengaruhi oleh yang lain tapi dia tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada di sistem tapi dia mempengaruhi yang lain maka disebut dengan input ini definisi input sebenarnya input itu kan dari lingkungan ke sistem nah yang kedua adalah setiap aspek yang langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh proses jadi dia hasil dari proses dan tapi dia tidak mempengaruhi aspek lain di proses itu disebut dengan output ini kan definisi output ya yaitu dari sistem kelingkungan nah yang ketiga adalah yang ada di dalam sistem itu sendiri prosesnya jadi berupa suatu aspek apa suatu komponen terhubung dengan mempengaruhi komponen yang lain itu itu termasuk termasuk dia juga nanti akan mempengaruhi output maka dia disebut dengan komponen atau correlasi nah nanti yang keempat nanti dia tidak mempengaruhi sistem dan juga tidak dipengaruhi oleh sistem sistem dan jadi dia tidak termasuk dari bagian dari sistem gitu ya atau yang tidak terkait langsung dengan sistem maka dia akan dianggap tidak perlu diperhatikan atau dapat diabaikan nah ini peran ini empat peran ini disimpulkan dalam bentuk diagram dalam bentuk diagram ini jadi bisa bagian kiri ini ditanya apakah aspeknya itu mempengaruhi sistem atau tidak yang kedua adalah apakah dia dipengaruhi oleh sistem atau tidak jadi yang satunya mempengaruhi yang satunya dipengaruhi dan jawabannya yes no ya kalau sama-sama yes maka dia adalah komponen yang ada dalam sistem dia dipengaruhi dan dia juga mempengaruhi kalau dia mempengaruhi tapi dia tidak dipengaruhi maka dia adalah input kalau dia tidak 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 mempengaruhi tapi dia dipengaruhi maka dia adalah output kalau dia bukan kedua-duanya dia tidak dipengaruhi juga tidak mempengaruhi maka dia adalah beberapa komponen yang nanti kita sebut irrelevant kita abaikan nah apa sih yang menjadi syarat untuk sebuah model itu model yang baik jadi ada empat syarat untuk melihat atau untuk menyatakan sebuah model adalah model yang baik yaitu modelnya harusnya sederhana jadi justru yang dibuat rumit-rumit itu justru bukan model yang baik harusnya model itu sederhana dan membuat sistemnya lebih mudah dimengerti kan tujuannya tadi adalah untuk mewakili sistem dan mewakili itu maksudnya untuk orang lebih mudah mengerti sistem yang kompleks tadi diwakili oleh model nah modelnya itu artinya harusnya semakin mudah dimengerti itu berarti semakin baik nah kalau dilihat seperti ini sifat sederhana itu nanti akan apa akan membutuhkan nanti apa yang nantinya perlu dibahas lebih lanjut dan mana yang tidak perlu artinya ada faktor prioritas di sana jadi ada beberapa nanti yang sebenarnya tidak tidak diperlukan gitu nah itu yang menghasilkan sistem nanti sederhana tapi jangan menjenderhanakan gitu ya luar matian ya membuat model itu jauh sama sekali dari sistemnya jadi tidak ada kaitan kelihatannya karena sudah banyak yang diabaikan dihilangkan disederhanakan terlalu menjenderhanakan nah itu juga tidak boleh tapi bahwa model itu membuat orang lain memahami sistem lebih mudah gitu ya itu adalah model yang baik artinya modelnya mudah dimengerti dan sederhana yang kedua adalah komplit ya jadi walaupun sederhana tapi harus komplit komplit itu ya berarti dia nanti harus apa ya semua aspek yang memang penting di dalam masalah itu harus masuk gitu jangan sampai karena pinginnya sederhana aspek pentingnya malah di dihapus atau dicorek nah itu juga nggak boleh nah justru yang baik itu adalah dia sederhana tapi komplit ya tidak ada bagian yang penting itu hilang sifat yang berikut yang membuat sistem atau yang yang menghasilkan sistem yang baik adalah dia mudah untuk dimanipulasi mudah dimanipulasi itu bukan dibohongi ya tapi mudah untuk dimodifikasi mudah untuk dirubah-rubah gitu ya atau dibuat simulasinya gitu ya sehingga dapat apa mudah untuk dikomunikasikan jadi mudah untuk dimanipulasi dan juga mudah untuk dikomunikasikan ya ini semua sifat ini sifat yang saling memperkuat ya kalau dia sistemnya sederhana modelnya sederhana sesudah itu lengkap gitu nah maka dia tentu pasti akan mudah untuk dikomunikasikan karena tidak perlu rumit-rumit untuk mengkomunikasikannya yang keempat adalah sistemnya harus adaptif adaptif itu yaitu perubahan dari dari input-inputnya yang terutama yang tidak dapat dikendalikan perubahan itu kalau dirubah sedikit atau berubah sedikit tidak berubah banyak tidak menghasilkan output yang berubah banyak itu sifat yang adaptif ya kalau bahasa lainnya sifat adaptif ini adalah robust r-o-b-u-s-t robust robust itu sistem yang apa ya tidak tidak terlalu pengaruh kalau ada perubahan-perubahan sedikit oke kemudian sifat yang ini saling nyambung ya sifat sifat pentingnya ini sesudah adaptif tadi ada yang ke-5 dan yang ke-6 yaitu modelnya harus harus sesuai dengan situasi model yang dipelajari jangan model itu beda jauh dengan apa situasi dari sistemnya sendiri jadi model dari sistem harusnya ya mewakili kan karena dia mewakili maka dia tidak boleh apa ya berbeda jauh ya jadi arah dari model sama dengan arah atau apa yang di yang terjadi dalam sistem yang ke-6 model itu menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan atau sesuai dengan untuk pengambilan keputusan jadi artinya harus ada makna ya atau informasi dari hasil menganalisa model menghasilkan nanti pengambilan keputusan untuk sistem ya pada waktu memodelkan itu ada beberapa prinsip yang dapat dipakai atau beberapa hal yang bisa diperhatikan jadi pada intinya membuat model itu seperti tukang tukang apa ya seniman membuat atau menghasilkan menghasilkan lukisan gitu ya atau menghasilkan pahatan jadi kalau lukisan itu kan wakil dari dari gambar di alam atau yang ada di alam nah sebagai wakil model itu cara membuatnya atau menghasilkannya kan beda-beda ada yang memakai untuk membuat model di alam bisa dengan melukis atau bisa dengan mengambil foto atau bisa dengan memahat apa yang ada di alam atau upaya membuat model itu nanti sama seperti apa yang dilakukan seniman untuk membuat hasil karya seni dari apa yang dia lihat di alam nah berarti kita bisa menyatakan pemodelan itu adalah sebuah seni jadi seni kita sebagai sarjana atau orang teknik industri seninya adalah bagaimana membuat sistem dari membuat model dari sistem yang ada seni hasil karya seni kita itu nah kalau sudah menyangkut seni berarti kan ada cara atau bermacam cara untuk menghasilkan karya seni nah tapi dari bermacam cara itu ada beberapa prinsip-prinsip yang dapat digunakan prinsip yang pertama disebut dengan okkem 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 razor okkem razor itu filsafat inggris ya abad ke-14 yang menyatakan sebuah apa hukum heuristik dalam menyelesaikan masalah jadi segala sesuatunya tidak harus dibuat komplit atau digandakan tanpa alasan yang baik jadi kalau kita punya masalah atau kita mau mendeskripsikan masalah atau kita mau membuat model itu kalau yang gak perlu ya jangan dibuat perlu gitu atau kalau yang gak kira-kira enggak 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 membuat kita jadi lebih mengerti persoalan ya jangan dibuat rumit gitu jadi artinya disini kalau bahasa apa bahasa bahasa kusdernya gitu aja kok repot jadi artinya jangan sampai yang bisa dibuat mudah jangan sampai dibuat sulit nah itu prinsip dari okem racer okem itu ahli fursafat tapi kemudian cara ini berarti atau prinsip ini suatu prinsip yang sangat tajam gitu ya sangat tajam makanya disebut dengan okem racer gunting ya gunting dari okem jadi kalau yang gak penting-penting gitu dia diakusin aja gitu ya gak usah dibuat untuk memperumit masalah itu prinsip namanya semakin sederhana itu kan mendukung ke pemodelan yang baik tadi ya semakin sederhana berarti semakin baik kemudian dalam pemodelan itu kita mengenal prinsip yaitu adanya proses iterasi ya jadi jangan sampai Anda berprinsip bahwa membuat model matematika atau membuat pemodelan itu satu kali jalan sudah selesai gitu ya jadi memang harus atau disarankan ada iterasi karena nanti jadi dalam membuat model itu seperti tadi yang dibilangkan seperti membuat karya seni gitu ya jadi kalau dipikir-pikir itu kayaknya ini lebih baik kalau dipikir-pikir kayaknya ini lebih baik jadi ada proses pengayaan dan proses iterasi ya jadi dalam membuat model kita melakukan proses literasi kemudian bisa juga kita membuat pendekatan yang incremental incremental itu artinya kalau kelihatannya ada yang sulit atau rumit atau kelihatan bisa dipecah-pecah persoalannya usahakan dipecah-pecah juga jadi kalau kita buat ilustrasinya mungkin seperti ini mungkin kalau kita punya sistem yang besar kemudian di dalam sistem yang besar itu ada subsistem ini sistem dan ada subsistem yang lain ini subsistem subsistem A misalkan ini subsistem sistem sistem yang B nah kita pahami dulu satu subsistem ini kalau kelihatan untuk langsung menghubungkan antara A dan B itu sulit ya kita pahami dulu ini pahami dulu atau analisa dulu ini juga dianalisa gitu ya pahami nah kemudian baru sesudah dipahami ini keduanya nanti di 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 hubungkan jadi artinya kita sulit langsung dalam sistem yang besar maka kita pecah-pecah menjadi sistem yang lebih kecil-kecil nah nanti kemudian kita selesai memahami sistem yang kecilnya subsistemnya maka mereka baru di hubungkan atau dibuat koneksi nah seringkali juga di dalam sistem nanti dalam membuat model dari sistem kita akan membutuhkan apa ya hitungan-hitungan atau membuat contoh ya contoh dari mengambil nilai-nilai tertentu gitu ya itu melihat sistemnya sudah benar atau tidak gitu jadi kayak menguji gitu ya memasukkan nilai tertentu kalau di matematika itu misalkan ambil nilai tertentu nah ketika dia perlamaannya atau kondisinya terkenal atau tidak jadi biasanya diambil nilai tertentu untuk melihat sistemnya itu valid atau sistemnya itu sudah sudah untuk melihat model ya model dari sistem itu sudah bagus atau tidak tentu dalam membuat pemodelan kita bisa dibantu oleh diagram dan graph dan grafik-grafik gitu ya untuk bisa melihat bentuk umumnya atau tren-trennya jadi kayak data ini ya bisa ditampilkan dalam bentuk diagram dan grafik nah sudah ketika membuat pemodelan juga kita bisa kembali ke rich feature main maps atau cognitive maps jadi lihat lagi kalau kelihatan ada ada yang canggal dengan hasil dari 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 model nah kita konfirmasi dengan apakah rich picture-nya main map sama kognitive map-nya perlu diubah atau tidak perlu disesuaikan dengan keadaan atau hasil yang diperoleh ya jadi jadi semacam evaluasi dari rich picture main maps atau kognitive map kalau kayaknya rich picture yang dibuat menghasilkan solusi yang jauh beda dengan kondisi nyata maka mungkin yang di rich picture itu bisa dimodifikasi itu berarti itu yang kita sebut sebagai revisiting the rich picture main maps dan atau cognitive maps oke kita akan masuk pada bagian yang keempat pada pada siang hari ini yaitu kita akan masuk pada influence diagram influence diagram ini pada intinya yaitu itu menuliskan bergambar rich picture ke dalam bentuk diagram yang dapat dikatakan loop ya causal loop karena ada hubungan jika dan maka sebab dan akibat nah influence diagram ini bisa kita letakkan dalam konteks itu yaitu konteks dia untuk menghasilkan hubungan sebab bakibat dari model yang sudah dikuat oke kita lihat tadi kita sebut ada causal loop ya causal loop itu yaitu suatu suatu diagram yang memperlihatkan model yang kita punya dalam bentuk dalam bentuk hubungan sebab pakibat hubungan sebab pakibat ini ada causal apa loop causal diagram loop yang berkaitan dengan jika dan maka ya jika dan maka jadi terlihat di sini ada tambah tanda tambah dan tanda plus gitu ya tanda tambah menyatakan proses semakin meningkat semakin meningkat maka semakin baik atau dia mempengaruhi secara positif ya ini salah satu contoh causal loop diagram untuk inventory atau sistem inventory atau sistem produksi mulai dari customer customer form customer ini adalah form customer ini form customer mulai masuk ke dalam sistem kemudian order diterima ada nanti apa buku order buku order gitu ya buku order kemudian buku order itu nanti akan mempengaruhi produksi selain dari order permintaan customer itu itu nanti produksi akan dipengaruhi oleh lead time-nya serat-sat produksi kemudian juga dipengaruhi oleh material asalnya atau raw material nah itu menghasilkan produksi kalau dia hasilnya bagus juga makanya dia akan dikapalkan oke dan itu ketika dikapalkan berarti dia akan dikapalkan ke konsumen atau nanti akan menjadi akan mengaruhi buku order buku order nah diagram kausal loop itu mengambarkan hubungan sebab-akibat jadi mengambarkan hubungan sebab-akibat kemudian saya balas WA sebentar ya terima kasih terima kasih hubungan sebab-akibat kemudian sehingga sehingga ya kausal loop itu mengambarkan hubungan sebab-akibat jadi antara bermacam aspek entitas sama variablenya kemudian aspeknya itu jika A mempengaruhi B ini berarti menyebabkan satu atau lebih dari atribut B akan berubah ya jadi jadi kayak ini A order yang diterima itu nanti akan dicatat di order ya jadi kalau kita lihat di sini ini order yang diterima akan mempengaruhi buku order ya jadi artinya ada tambahan order gitu kan ya tambahan order kemudian tanda positif ya tanda positif tanda positif itu atau huruf S tanda positif ya tanda positif jadi ini kan ada tanda positif itu yang dilekatkan di ujung tanda panah itu akan yang dilekatkan pada ujung tanda panah disini ujung tanda panah dilekatkan pada ujung tanda panah itu akan berarti bahwa jika nilai A kalau ini dianggap A meningkat akan meningkatkan nanti nilai di B jadi kalau ordernya bertambah ordernya diterima dan bertambah berarti catatan di buku ordernya nanti akan bertambah dan kalau negatif itu bersifat kebalikan jadi akan terlihat nanti bahwa nilai A bertambah maka nilai B nya akan berkurang mana yang negatif ya salah satu contohnya yang terlihat jelas mungkin ini yang terlihat jelas ya yang terlihat jelas ya ini mungkin ya ini ya A nya adalah stock material kasarnya raw material stock itu akan akan mempengaruhi pembelian dari raw material gitu ya jadi kalau stocknya banyak stock materialnya banyak maka pembelian raw materialnya akan dikurangi atau tidak banyak jadi kalau A nya positif kalau ada tanda negatif ini maka bagian A bertambah maka bagian B nanti akan berkurang tapi kalau tanda positif tanda positif kalau bagian A bertambah maka berakibat bagian B bertambah nah ini namanya adalah kausal loop diagram dan itu membantu untuk merumuskan nanti yang berikutnya yaitu influence diagram ya ini sekarang kita masuk pada influence diagram ini dapat dikatakan menjadi bagian yang akhir ya dari materi kita pada pagi hari ini atau pagi sampai siang hari ini yaitu influence diagram influence diagram itu cara kita untuk melihat aliran melihat sistem mulai dari input sampai dengan output jadi influence diagram itu adalah versi formal disini disebutkan influence diagram itu adalah versi formal dari diagram kausal loop mereka biasanya berguna ketika mengambarkan model dengan cara pendekatan proses jadi makanya kita di mata kuliah ini lebih memilih pendekatan proses dalam menggambarkan atau memodelkan sebuah sistem disini ada bermacam konvensi atau kesepakatan kita untuk menggambarkan untuk membuat influence diagram yaitu ada tanda awan ya tanda awan tanda awan ini digunakan untuk input-input yang tidak dapat dikendalikan yang misalkan data data kebatasan kemudian dan lain-lain ya jadi kita dapatkan apa itu isinya adalah input-input yang tidak dapat dikendalikan yang yang given gitu ya misalnya kalau peraturan pemerintah itu gaji gaji minimum gitu ya itu adalah aturan-aturan atau input yang tidak dapat dikendalikan kalau input yang dapat dikendalikan yang merupakan nanti merupakan keputusan kita itu nanti disebut dengan atau ditulis dengan bentuk persegi panjang jadi rectangle itu nanti isinya adalah input yang tidak dapat yang dapat dikendalikan contoh kelihatan oh iya saya lanjutkan dulu ya kemudian oval itu nanti untuk output berarti biasanya pada bagian bawah ya kemudian circle nanti ada pada komponen atau pada sistem dan ada tanda panah nanti yang menghubungkan masing-masing masing-masing entitas itu mulai dari input proses sampai dengan output nah ini salah satu bentuk influence diagram yang yang sederhana yang apa yang ada yaitu sistem investasi investasi dari kayaknya ini seperti saham ya seperti saham kemudian nanti saham kalau kita kalau kita nanam saham apakah dengan menggunakan reksadana gitu ya atau saham dalam saham yang tidak resmi pun gitu ya pada intinya kita mempertimbangkan hal-hal seperti ini kalau saya akan mengikuti saham menggunakan unit link unit link unit link di bank jadi saya tidak main saham langsung tapi menabung secara reguler di bank tapi nanti ketabungan itu bukan di bukan di disimpan tapi digunakan untuk 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 saham untuk pembelian untuk saham yang membeli orang lain membeli adalah banknya dan rencananya gitu ya dan apa namanya yang yang membelikan itu ada istilahnya dan kemudian nanti dari hasil pembelian saham yang sudah hati-hati dan kemudian yang dipertimbangkan sekolah macam nanti akan diperoleh akan ada laporan tiap bulan itu pengembangan pertambahan nilai dari 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 pertabungan yang saya lakukan kemudian nah nah itu prosesnya seperti ini yang terjadi jadi nanti ada portfolio yang akan yang akan di yang akan dibagi portfolio-nya nah portfolio itu akan dipengaruhi oleh apa share yang eligible yang mungkin gitu ya share yang eligible kemudian juga mungkin dipengaruhi oleh apa label ini apa label 10.000 10.000 ini artinya yang lembar-lembar sahamnya mungkin ya satu slotnya itu dalam bentuk 10.000 10.000 1.000 nah ini ada proporsi dari dana pada setiap setiap share dan itu yang mempengaruhi semua adalah yang mempengaruhi portfolio dari share-nya nah untuk di 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 keluarkan rate impal balik untuk konsumen nanti ada metode bagaimana impal baliknya dilakukan kemudian nanti portfolio itu diperjual belikan diperjual belikan dan itu yang akan mempengaruhi nanti berapa total timbal 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 untung yang diterima oleh masing-masing konsumen nah itu yang akan menghasilkan nanti timbal untung dari konsumen ya penjelasan lebih lengkapnya nanti ada di buku ya yang berkaitan dengan proses dari investasi ini saya men analogikannya dengan unit link yang 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 ada yang saya lakukan gitu ya di suatu bank jadi nabung seperti biasa tapi nanti pengembalian dari tabungan itu lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan tabungan konvensional bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan deposito jadi itu menggunakan unit link dan unit link itu di apa dibelikan atau tabungan itu di apa digunakan untuk membeli unit saham oke nah itu influence diagram contoh influence diagram ya yang bentuk yang ini satu sistem investasi dan kemudian ini contoh yang lain dari tadi kita sudah lihat yang terkait dengan causal loopnya jadi causal loopnya ketika dibuatkan dalam bentuk influence diagram hasilnya kayak gini ya jadi terlihat prosesnya ada korelasi ya antara antara causal loop dengan influence diagram nah ini hasil dari influence diagram dari causal loop yang terkait dengan inventory dan produksi tadi sistem inventory dan produksi nah terlihat yang input itu itu tidak pernah dipengaruhi ya dia selalu mempengaruhi tanda panahnya selalu tak keluar dari input jadi input itu nggak pernah menerima tanda panah ya soalnya dia selalu mempengaruhi bukan dipengaruhi dan kemudian yang bulat-bulat ini semua adalah proses dia dipengaruhi sekaligus juga mempengaruhi ini kan order book ini dipengaruhi oleh permintaan demand nah order book ini nanti akan mempengaruhi laju pengapalan dan laju pengapalan juga mempengaruhi order book ya jadi ini terjadi semua terlihat dan hasil akhirnya outputnya ini pengapalan pengapalan dan yang keputusannya di sini adalah yaitu berapa banyak produksi yang dilakukan berapa banyak produksi yang dilakukan yang dipengaruhi oleh lead time-nya dipengaruhi oleh permintaannya berapa banyak permintaannya dipengaruhi oleh ketersediaan dari material bahan bakunya dan juga dipengaruhi oleh stok yang baik stok yang bagus yang di yang yang dihasilkan itu seberapa banyak karena tadi kalau stok yang dihasilkan yang bagus itu banyak itu tentu produksinya tidak dikurangi ya karena ini stok yang yang bagus yang dihasilkan yang dihasilkan dari produk ini ini contoh dari influence diagram dari inventory dan produksi sistem inventory dan sistem produksi jadi perjalanannya akan terlihat Anda bisa melihat perjalanannya dari awal tadi yaitu mulai dari saya ulangi lagi ya bentuk di sini jadi perjalanannya yaitu mulai dari deskripsi sistem deskripsi kemudian ketika selesai di deskripsi nanti dibuatkan problem 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 situation ya problem situation kemudian sudah dibuat problem situation nanti dilakukan problem definition problem definition definition kemudian dibuat model 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 nah pada model ini nanti akan menghasilkan atau menuju ke solusi solusi dari sistem tapi untuk model ini dengan akan dibantu nanti oleh alat-alat yaitu tadi ada kausal loop kausal loop dan juga ada dibantu oleh influence diagram influence diagram ini yang mempengaruhi nanti model untuk menghasilkan solusi atau sistem rich picture nanti akan berfungsi di sini nanti rich picture itu akan berfungsi di sini ini posisi dari rich picture jadi rich picture itu berguna saat kita sudah mengetahui problem situation nya kemudian kita ingin mendefinisikan masalah maka kita bisa bantu dengan di sini ada rich picture ada mind map di sini mind map jadi ada mind map dan rich picture nah itu yang yang dilakukan dari mulai sistem paling apa sih ya sistem yang Anda amati nanti akan dideskripsikan ketika dideskripsikan nanti akan lihat konteks masalahnya dan sesudah itu akan dibuat problem definition pada problem definition ini nanti sudah mulai terlihat mana yang tidak perlu diperhatikan mana yang mana yang perlu diperhatikan mana yang tidak perlu diperhatikan nah terutama nanti ketika di model semua apa yang tidak perlu diperhatikan selama jamnya itu sudah sudah tersaring gitu ya sudah tersaring dan menghasilkan nanti bukan solusi mungkin ya yang lebih penting ya yaitu menghasilkan nanti apa ya analisa atau analisa atau persamaan atau apalah gitu ya karena di pemodelan ini kita lebih banyak bukan menyelesaikan persoalannya tapi mengambil apa ya yang kaitan dengan optik aspect penting dari masalah sistem itu apa nanti gitu jadi semacam berdapat mengendalikan ya bukan untuk menyelesaikan oke itu yang kita bahas sampai sejauh ini dan ini adalah materi terakhir yaitu yang terkait dengan oke sekarang kita akan melihat tim yang sudah masuk ya saya akan buka tim yang sudah masuk untuk apakah semua anda sudah 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 saya sedang buka ini saya sedang membuka ada yang ada yang yang ada ada yang ada jawaban 12 12 saya mau menampilkan dulu ya jawaban saya mengambil saya saya ambil ada 12 jawaban 12 itu berarti 12 kelompok sejantar yang lalu saya mengambil perhatian Ya ini saya terima kasih 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 terima kasih